Intro Apel tersebut bertujuan mengecek persiapan personil dalam pengamanan dan hari natal dan tahun baru yang akan datang Apel gelar pasukan OPN Lilin Seligi 2018 di halaman Mobilres Tanjung Pinang tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Polres Tanjung Pinang AKBP Ucoklas Dinsilalahi Turut hadir dalam apel gelar pasukan OPN Lilin Seligi 2018 di halaman Mobilres Tanjung Pinang seperti dan Ramil 01 Tanjung Pinang, B. Cukai, Kepala Satpol Tanjung Pinang, Anggota Dewan, dan tamu lainnya Hari ini sudah hadir secara lengkap dari EMKO, kemudian dari instansi terkait, dari ada dua, ada dua, sermas, dan BPBD dengan tanggungan rencana daerah, Pak Muka atau beberapa ormas untuk bersama-sama melaksanakan pergiatan gelar pasukan operasi Lilin 2018 Nah operasi Lilin 2018 ini adalah operasi kemanusiaan yang dikendalikan secara terpusat di Mabes dalam rangka memelihara dan menciptakan rasa aman, khususnya menekan laka lantas maupun kecelakaan di moda transportasi laut dan udara Ucoklas Dinsilalahi, selaku Kapolres Tanjung Pinang mengatakan, apel gelar pasukan OPN Lilin Seligi 2018 dilaksanakan serentak merupakan momentum penting untuk meninjau kesiapan personil yang dilibatkan untuk pengamanan tahun baru dan natal AKBP Ucoklas Dinsilalahi menambahkan, operasi pasukan OPN Lilin Seligi 2018 adalah operasi kemanusiaan yang dikendalikan secara berpusat oleh Mabes Polri dalam rangka rasa aman khusus laka lantas darat, laut, maupun udara Dari Ranjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan